Intro Halo guys, selamat datang ke channel saya di Gager263 Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya Tentang bagaimana cara menggunakan MyTV Set Combo yang kotaknya seperti ini Ini adalah MyTV Set Combo Ini MyTV ini ada dua jenis, satu MyTV biasa, satu MyTV Set Combo Atau MyTV Combo ini kita bisa menggunakan satelit atau antena digital UHF Jadi sebelum saya membeli Set MyTV Combo ini Saya tanya kepada sellernya, kebetulan sellernya ada di Semenanjung Malaysia Saya tanya, bos kalau saya beli, ini adalah dekodernya ya Ini Bos kalau saya beli dekoder MyTV itu saya bisa buka atau tidak Dia bilang, oh kebetulan MyTV yang saya jual ini saya sudah setting semuanya Tinggal you pakai saja, tak usah install apa-apa lagi Atau tak usah masuk code apa-apa lagi, semua saya sudah buka Jadi jangan susah Oke Jadi saya tanya, apakah itu dekoder itu saya boleh gunakan piring Astro atau piring MyTV atau bagaimana Dia bilang semuanya saya sudah buka Jadi you jangan susah Oke, makanya itu saya beli Saya beli dekoder ini Ini, ini dekodernya Di sini ada dua terminal Yang mana di sebelah sini adalah terminal untuk LNB Atau kita akan menggunakan piring MyTV atau piring Astro Yang di sebelah ini adalah antena digital Yang ini adalah UHA ya Untuk sambungkan kabel HDMI atau HDMI ke TV Ini adalah adapternya ya Oke Sebentar saya akan tunjukkan Jadi teman-teman Kenapa saya ingin berkongsi pengalaman saya ini ke teman-teman Karena saya percaya di luar sana memang banyak orang sudah Tahu cara membukanya Karena saya percaya bahwa Zaman di era IT ini banyak orang lebih tahu daripada saya Tapi saya juga percaya bahwa banyak teman-teman belum tahu juga bagaimana cara membukanya Oke, jadi di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya sedikit Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada Oke, jadi dengan set MyTV Combo ini Begini Sekarang saya akan sambungkan Kabel, salah satu kabel daripada antena Ini Ini adalah Kabel dari antena digital Saya sambungkannya di sini Sorry Saya sambungkan di sini Oke Di sini ada kabel HDMI juga saya sambungkan di sini Sorry Disini mana kabel HDMI nya saya langsung pasang aja di sini Ini Ini daripada adaptornya juga saya langsung pasang di sini Oke Jadi sekarang saya akan membukanya Ya Di sini langsung aja ya sudah ada siaran digital MyTV review Ini ya sudah Kita tunggu sebentar Apakah dengan menggunakan Dengan langsung menggunakan kabel Dari antena digital ini kita langsung bisa membukanya atau tidak Kita tunggu sebentar Oke Teman-teman Ternyata tidak Tadi Muncul tapi cuma Sebentar saja Sekarang saya tekan menu Ya sekarang saya tekan menu Keluar di sini ialah I 5 0 Minus 32 Di bawahnya tertulis No service available Oke tak apa Saya langsung tekan menu Kembali saya tekan menu Saya tarik Ke pengaturan Pengaturan Di sini Jadi bagaimana Cara supaya Kita bisa membukanya Dengan menggunakan Antena digital Nah Contohnya seperti ini Di antara Menyu-menyu yang disediakan ini Seperti regional setting Avis setting Parental control Factory reset Wifi setup Language Sekarang saya tekan Factory reset Maksudnya Saya Kembali Ke setelan Fabrik Atau di Malaysia Mereka selalu bilang Saya kembali Ke setelan Kilang Ya oke Sekarang saya Terlalu Saya kembali Saya exit dulu Saya tekan menu Kembali Saya ke pengaturan Di sini Saya tarik ke bawah Advanced setting Sebelahnya Saya ke factory setting Di sini setting Saya akan tekan kode Bukanya Yaitu 0.4 kali Oke This action Will erase All your settings Do you want to Process Saya tekan Oke Saja Oke Factory is in progress Oke teman-teman Sekarang muncul Kembali Yalah Siaran digital My review Dibawakan oleh My TV broadcasting Kita tunggu Untuk beberapa Detik ya Kita tunggu Sampai Gambar Yang muncul Di screen ini Hilang Seketika Oke Kita tunggu Kita biarkan saja Untuk beberapa detik Biar nanti Tampilan menu Muncul sendiri Oke Sekarang Di menu Instalasi ini Atau installation menu Ini Sudah Tertulis Yaitu Language Di sini Kita pilih Bahasa Inggris Atau Bisa juga Kita pilih Bahasa Malaysia Di Antena power Keduanya ini Antena power Kita Kasih Biarkan on Nah Di sini Punca Penyebabnya Dari Kita tidak dapat Buka tadi Di sini Di sini ada DVB type Atau Digital video Broadcasting Type Di sini Tertulis DVB T2 Sedangkan tadi Yang saya Kalau saya tekan Ke arah Tekan Anak panah ini Ke kanan Ya bisa juga DVB S2 Saya tekan ke kiri DVB T2 Atau Digital Video Broadcasting Terrestrial 2 Oke Jadi sekarang Di sini Punca yang tadi Yang Buat kita Tidak dapat Membuka Dengan Menggunakan Antena tadi Jadi di sini Kita setting Ini dengan Menggunakan DVB T2 Atau DVB T2 Oke Sekarang Saya Kembali Exit Saya tekan Keluar Atau Exit Oke Masih Tertulis I50 Minus 32 No Service Available Saya langsung Tekan Di Remote Control Saya tekan Menu Saya Ke Pengaturan Kembali Ke Pengaturan Di sini Ada Sana Channel Search Di Channel Search Ini Ada Manual Search Atau Auto Search Tentu Saja Saya Menggunakan Auto Search Pun Bisa Atau Dengan Menggunakan Manual Search Juga Bisa Tapi Saya Pilih Dengan Menggunakan Auto Search Saya Tekan Oke Nah Sekarang Channel Search Atau Search Research Sedang Bekerja Yaitu Pencarian Channel TV Sedang Berjalan Nah Sekarang Strange Quality 26% Quality Sinyalnya 100% Kita Akan Tunggu Berapa Channel Yang Kita Dapat Di Sini Nah Ternyata Di Sini Sudah 14 TV Channel Dan 4 Channel Radio Oke Sekarang Disini Pencariannya Sukses Terdapat 14 Channel Coba Kita Lihat Sudah Berhasil Kan Teman Teman Jadi Itulah Kelemahannya Apabila Kalau Kita Tidak Dapat Seandainya Kita Punya Receiver Ini Sudah Terpasang Atau Sudah Terinstalasi Dengan Menggunakan Satelit Kita Bisa Mengubahnya Dengan Menggunakan Antena Digital Caranya Seperti Tadi Jadi Teman Teman Untuk Bagi Teman Teman Yang Belum Tau Caranya Bisa Mengikuti Cara Seperti Yang Saya Ajarkan Tadi Ini Bukan Saya Mengajar Tapi Saya Dapat Belajar Jadi Pada Teman Teman Youtuber Semuanya Jadi Pada Kesempatan Kali Ini Saya Berharap Semoga Video Tutorial Saya Tadi Bisa Berguna Buat Semuanya Jangan Lupa Subscribe Dengan Menekan Lonceng Di Sebelah Kiri Dan Jangan Lupa Juga Like Comment Dan Share Saya Tunggu Ya Teman Teman Semoga Kita Jumpa Di Video Saya Yang Akan Datang Salam Kompak Selalu Dari Saya Selamat 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 Terima kasih.